hmmm hmmm aish hmmm sebentar masak arigatou nyam 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 nyami bang kok bisa bahasa jepun iya sedikit sedikit bisa bahasa jepun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim biasanya orang jepun suka atau gemar sekali makan makanan sashimi bang sashimi itu apa sih kayak pernah makan sashimi aja oke sekarang aku jelaskan sashimi adalah daging ikan fresh yang diiris tipis-tipis kemudian dicelupkan dengan sos jepun kemudian langsung dimakan lep begitu ya kira-kira namun di video kali ini saya tidak mereaksen tentang makanan sashimi namun saya mereaksen ada warga jepun yang kebetulan tinggal di malaysia beliau ini sedang mencoba makanan kue tradisional malaysia kira-kira apa cocok di lidahnya ya warga jepun makan makanan khas malaysia kira-kira seperti apa langsung kita simak videonya bersama-sama wah ini hujan ya aku akan masuk rumah dulu jadi sekarang kita berada berdekatan dengan pinang road dan kamu tau tak ada apa yang oh udah ada di pinang di pinang road inilah dia pinang road famous channel wow cendol yummy seger banget ya kak wow es cendol malaysia ee ee hmm ondeh ondeh dengan dengan ada uang ondeh ondeh hmm masya Allah ee 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 daging oke ee 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 yang ini pangg apa? lupa gak? pangg pangg malaysia oh pangg malaysia ada juga ya pangg malaysia ada yang ketayak ketayak 2 Wai ketayang? Apa yang kuai ketayang ke ya? Cukup aduk? Cukup aduk Oh cucuk bedak Cukup bedak atau cucuk bedak ya? Dia datang daripada mana? Akaknya dari Jepun Akaknya dari Jepun ini loh Saya orang sini dia orang Jepun Tapi tinggal kat Jepun Oh Ini apa? Tepung bungkus Tepung bungkus Kalau dia ada kelapa Dan juga yang ini Ternyata akaknya ini orang Malaysia Suaminya orang Jepun ya? Tidak kira seperti itu Oke Terima kasih ya Bye bye See you Terima kasih Oke Oh beli nasi tomatoh Oh beli nasi tomatoh Oh beli nasi tomatoh Oke Cocok apa tiga ya? Ya kak orang Jepun makan nasi tomatoh Ya Yang ini apa? Ayam merah, ayam goreng? Oke ayam merah Ayam merah? Kalau boleh Kalau boleh Kalau boleh Kalau boleh dengan ikan ini Oke Ikan itu asing bagi anda Buat sampah boleh ya? Oke boleh Nasi tomatoh Makanan khas Malaysia Satu Ya Jadi nasinya itu ada rempah-rempahnya ya? Ada atau ada bumbunya Ya Bukan nasi biasa Okay guys So kita sudah sampai balik kat rumah Tadi tak ada tempat nak makan kat situ Agak susah sikit So kita tapang balik kat rumah Dan Akan cuba kue moe ini Okay Let's try kue moe ini Langsung kak dicoba Kue moe Hmm Yang bermaksud Kue moe Kalau saya cuba kue moe Itu ya Tapi Yang ini saya tahu Kue ketayak Kue ketayak Oke Saya akan mencoba untuk menjelaskan Ketayak di dalamnya ada enak, cocok di lidah orang Jepri NYAMMY! sesuatu yang kelihatan berbeda dengan kucoknya tapi di dalamnya ada ada kucoknya ada kucoknya ada gula melaka manis ada sesuatu yang kurang gula melaka gula melaka ini adalah kucoknya ini adalah kucoknya haa kucoknya 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 ingat, kita berjumpa kucoknya kucoknya di Tokyo kue kriya kue kriya kue kriya terbuat dari ubi jalan bahasa Indonesia kue kriya saya pikir saya kue kriya ini lebih kemur oke, selanjutnya kue kriya kipang kue kari kue di sana apa? kinda kue, orangnya kue ukur kue kriya kue kue kriya kue kera kue 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 kek katanya boleh makan semua kue mui khas Malaysia tradisional tapi yang tau, tolong bagitahu kami saya juga kurang tahu kak itu namanya kalau di kampung saya biasa disitu kue lapis wuhh sedia nyami ya kalau di kampung saya namanya kue lapis, tak tahu kalau di Malaysia apa ya yang tau silahkan tulis di kolom komentar yang ini pun sedap oh nyami katanya itu sedap sedap? tapi sedap semuanya sedap cucur badak cucur badak bang namanya aku dulu juga terkejut ya kok namanya cucur badak tapi rasanya sedap dan nyami makanya ada yang di dalam kulut panggang masya Allah kulut panggang ini makanan tradisional khas Malaysia yang begitu sangat nyami dan sedap sangat hidangan iya adam kewis sedap sangat lah adag 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 karena semua hal bagus sekarang kita akan mencoba ini yang ini tak tahu lah apa dia apa ini? apa itu? seperti sesuatu yang terlalu apa ini? apa ini? apa ini? apa ini? jadi pangdan Saya tidak tahu bahan-bahan. Rasa sangat lembut. Saya rasa Anda masukkan dalam gula. Tidak memiliki banyak rasa. Tapi kalau Anda masukkan, maka gede. Kacau berkelapa. Wow! Onde-onde. Onde-onde langsung. Jadi, Kak, saya akan mencoba. Kenyal, enak manis sekali. Mochi-mochi. Oke, jadi keseluruhan, Kak, bagaimana? Tidak, saya mencoba. Tidak. Tidak. Untuk semuanya. Wow! Wow! Setiap semuanya, katanya. Nasi, tomato. Mari lihat kalau Anda memiliki sesuatu. Dalam cara yang Anda makan dengan tangan. Tidak. 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 Jati-jati. Nasi, bukannya. Tidak. Tidak. Semuanya pun sediap, katanya. Saya transerkan dalam bahasa Melaju. Biar teman-teman, bisahabit ku semua. Biar paham. Katanya kulit ikannya agak keras. Ya bang, itu kulit ikan agak keras memang. Hidup, ga mengaruh. Tidak. 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 enak, enak. Ini keputusan saya? Ya. Saya suka ikan-kiru. Mereka menggantikan... ...chili dalamnya, ...dan memasak. Saya tidak tahu apa yang saya lihat. Saya tidak tahu apa yang saya lihat. Saya tidak tahu apa yang saya lihat. Oke, mari kita coba. NAMI! Bismillahirrahmanirrahim. NAMI! 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 Sangat sedap. Dan kerang ini agak popular. Sebab tadi kami pergi, ...pukul tiga setengah atau empat petang, ...semuanya sudah berakhir. Tinggal tempat keping ayam saja. Dengan dua ikan. Oh, rakan sangat bagus. Memang nasi tomatonya sediap Kak! Kalau memang jualnya laris PAMIS! Tapi saya pen atas paha atau paha Yang ini sayap Jadi tak berapa suka Tak apa, kita makan juga Langsung makan Kak! Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Cikin taste like tomato? Nggak rasa sangat bagus Oh ini seperti kukuh Nasi tomatonya sangat sediap-sangat ya Kak! Kukuhu Kukuhu Bila saya kecil dulu Nenek saya selalu cakap, jangan makan leher ayam apa? ya kan? daftar ya? ini benar-benar enak Katanya, sangat-sangat Dengan jalan jalan, jalan ke rumah Benar-benar, sangat sedap Kami belum balik ke Jepun lagi Tapi saya sudah rindu makanan di Malaysia Jadi tak lama lagi kami akan balik ke Jepun Sebab cuti musim panas pun sudah akan berakhir Jadi ayah ini akan mula sekolah Tetapi ada beberapa video lagi yang akan keluar Yang telah dirakam di Malaysia Tolonglah tengok bila ada masa Dan kalau kamu suka konten kami Berilah sokongan, subscribe dan like Dan kita akan jumpa lagi Semoga Akaknya sehat selalu dan sekeluarganya Jangan lupa ya Subscribe, like, komen Channelnya Akaknya Dan video original ada di link di kripsi Arigato, arigato, arigato Nyam, 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 nyami Alhamdulillah yuk bin alamin Ternyata pasangan dari Jepun ini Sangat suka dengan kue tradisional Malaysia Dia bilang masa Allah Benar-benar sangat sedia Terasanya sudah mencoba berbagai kue tradisional Malaysia Dari mulai cucuk badak Terus kulit panggang Terus onde-onde Semuanya sudah dicoba Katanya di negaranya tidak ada Kalau di Jepun memang tak ada mas Adanya yang sashimi Untuk orang yang suka dengan makanan tradisional Malaysia Jangan lupa video ini bagikan ke teman-teman Anda Supaya makanan tradisional khas Malaysia Dikenal di seluruh dunia Untuk orang yang suka dengan video ini Jangan lupa juga Subscribe, like, komen Bagikan ke teman-teman Anda Supaya video ini dapat menghibur Anda semuanya Yang suka dengan video ini Silahkan ya bagikan Dan kau orang Jangan lupa Untuk link video originalnya ada di deskripsi Jangan lupa subscribe pemilik channelnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga sahabatku semuanya Sehat selama-lamanya Dan dipermudahkan Segala urusannya Ya Allah Terima kasih banyak Yang sudah menonton video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh